Ratusan warga dari dua desa di Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, menggelar aksi demo dengan menggeruduk kantor Kecamatan setempat selasa siang. Masa menolak rencana pembangunan bendungan atau waduk di wilayah mereka karena khawatir pembangunan waduk akan menggusur desa mereka. Dengan membawa spanduk dan poster, masa dari desa Bangbayang dan Bantarkawung, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, berjalan kaki menggeruduk kantor Kecamatan setempat. Kedatangan Masa untuk menyuarakan penolakan rencana pembangunan waduk di wilayah mereka. Tiba di kantor Kecamatan, perwakilan Masa menggelar orasi terkait penolakan rencana pembangunan waduk tersebut. Tak hanya berorasi, Masa juga meneriakan yelial penolakan di depan kantor Kecamatan. Aksi Masa mendapat penjagaan ketat petugas keamanan dari kepolisian dan TNI. Pembangunan waduk diwacanakan untuk memenuhi persediaan air kebutuhan pengairan lahan pertanian di wilayah Brebes Selatan dan Utara. Koordinator aksi, Arief Awaludin, mengatakan pembangunan waduk akan berdampak pada masyarakat banyak karena berpotensi akan menggusur desa warga setempat. Rencana pembangunan waduk di wilayah warga ini sudah lama, namun karena warga menolak sehingga tidak pernah terlaksana. Belakangan ini, isu pembangunan waduk tersebut kembali muncul sehingga warga resah, warga khawatir akan direlokasi. Isu beredar bahwa akan ada dibangun kembali waduk itu yang membuat itu warga resah, warga sudah tidak enak, resah depresi, bahkan ketika harga tanah pun masyarakat tidak akan menjelaskan sudah tidak laku lagi. Tanah itu sudah tidak laku untuk wilayah Bantan Kondan Pembayang karena sudah isunya akan dibangun waduk yang satu-satunya kubik yang nantinya bahkan dua kecamatannya akan tergelap, tidak hanya masyarakat pembayang atau wilayah Bantan Pembayang. Sementara petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, Iketut Arnata, yang hadir di tengah aksi masa berjanji akan menyampaikan aspirasi warga kepada Kepala Dinas. Yang pertama kami akan laporkan dulu kepada Kepala Dinas bahwa mayoritas masyarakat yang ada di Kecamatan Bantan Kau itu menolak ada rencana pembangunan waduk-waduk Bantan Kau. Warga mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi jika rencana pembangunan bendungan yang ditolak warga tersebut terus dilanjutkan. Warga berharap polemik rencana pembangunan waduk Bantar Kauung segera terselesaikan agar warga tenang bisa beraktifitas normal seperti biasa.